Halo sebelumnya, sebetulnya lagi dan judi, bukan nama selidup sekitaran dari Jugos Indonesia Kita bakal lanjut lagi untuk update kartu barunya Kita sudah sampai ke kartu-kartu untuk Isizu Oke, jadi ini sepertinya adalah kartu-kartu yang digunakan oleh Isizu ketika melawan Kaiba ya di Battle City Cuma ya dilupa sih, kartu-kartu doi apa aja Tapi dia kayak dukun gitu ya, karena bisa melihat masa depan Tapi Kaiba dia membuat masa depannya sendiri Oke, untuk fans dari Exchange of the Spirit Baiklah Keldo Depossessed Statue, level 4 Earth Fairy Efek Monster, attack 1200, defense 1600 Saya dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu-kartu ini sekali pergilirannya Efeknya ada dua, selalu bisa discard satu monster Earth Fairy lainnya dari tangan berarti ya Special Osman kartu di tangan, kemudian selalu bisa tambahkan satu Exchange of the Spirit Atau satu kartu yang mention si Exchange of the Spirit dari deck ke tangan Efek kedua adalah Quick Effect, selalu bisa banish kartunya dari field atau graveyard Kemudian target sampai dengan 5 kartu di graveyard manapun ya Shuffle ke deck Jika Exchange of the deck, jika Exchange of the Spirit itu tidak ada di field atau di graveyard Pada saat activation, selalu hanya dapat target sampai dengan 3 kartu saja Sebagai gantinya Oke Ini lumayan sih ya Kalau ternyata lawan itu Ya misal pakai pot of Avarice gitu ya Mereka kan bakal target 5 Kita bisa respon dengan si Keldo Kita bakal balikin 3 gitu minimal ya Jadi si Avarice itu gak akan resolve Jadi tentu saja Ini punya beberapa manfaat sih si efek kedua ini Cuma ya gak tau juga sih ya Earth Fairy sih ada banyak Nanti kita coba lihat ya Earth Fairy apa aja yang bisa Mungkin kita pakai untuk si deck yang satu ini Kita lihat dulu aja yang selanjutnya disini ada Mudara The Cestus Oracle Level 4 Earth Fairy Efek Monster Attack 1500, Defense 1800 Herbat menggunakan masing-masing efek dari kartu bernama ini Sekali pergirian Efeknya ada dua Pertama Selutuh bisa discard satu monster Earth Fairy lainnya Special summon kartu ini di tangan Kemudian selutuh bisa tempatkan satu Grave Keeper's Trap Dari deck face up di spell trap zone Ini bukan trap kartu dari Grave Keeper's ya Ini adalah kartu yang bernama Grave Keeper's Trap Lo merah dengar mungkin nih kartu baru juga Efek kedua adalah quick efek Selutuh bisa banish kartu ini dari field atau graveyard Kemudian target sampai dengan Oh oke ini efeknya sama ya Efek kedua itu sama persis dengan si keldo Oke jadi kita skip aja efek pertama juga sama Cuma kartu yang diakses berbeda ya Disini dia mengakses exchange of spirit Sedangkan kalau untuk si Mudara Dia mengaksesnya Grave Keeper's Trap Next disini ada Agido Di Ancient Sentry Level 4 Earth Fairy Efek Monster Attax Rumah Ratus Defense 1800 Yang dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu berdama ini Sekali pergiliran Efeknya ada dua Jika kartu ini terkirim dari tangan Dan atau deck ke graveyard Lawan Oh bukan kartu ini ya Kalau kartu itu terkirim dari tangan Dan atau deck ke graveyard lawan Selutuh bisa special summon kartu ini dari tangan Kemudian selutuh bisa special summon satu level 4 Earth Fairy Monster dari graveyard kita sendiri Kecuali Agido lainnya Efek kedua jika kartu ini terkirim dari tangan atau deck ke graveyard Selutuh bisa kirimkan 5 kartu dari deck ke graveyard Kemudian jika exchange of spirit ada di graveyard Selutuh bisa kirimkan 5 kartu teras dari kedua deck dari graveyard Of Ender Deck Ini berarti kita pilih satu ya Kita mau kirim 5 teratas dari kita Atau 5 teratas dari lawan Kurang lebih sih kayaknya seperti itu ya Jadi ini malah Oh enggak sih ya Ini milling satu Yang kedua di recovery Oke berkata Tapi ini pun berarti kita bisa gunakan Di turn lawan ya Atau ternyata kalau lawan misalnya kayak pakai hand trap Kita bisa special summon si Agido ini Oke Next disini ada Graves Keeper Trap Ini yang tadi yang diakses oleh si mudora Sebelumnya dapat menggunakan efek kedua dan ketiga dari kartu berambah ini Sekali pergeliran masing-masing Efeknya ada tiga Pertama ketika exchange of the spirit itu ada di graveyard Sobohulis Lawan terdapat mengaktifkan kartu atau efek yang ada di graveyard Atau special summon monster dari graveyard Ini efeknya mirip-mirip dengan necrofali sih ya efek pertamanya Efek kedua pada saat main phase Sobohulis bisa 1 kartu tambahkan 1 graph keepers monster atau earth fairy monster dari dia ke tangan Efek ketiga pada saat draw phase lawan Sebelum mereka draw selalu bisa declare 1 nama kartu Perlihatkan kartu lawan yang di draw pada normal draw mereka Jika kartu yang di declare tadi bakal terkirim ke graveyard Jadi tebak-tebakan gitu ya Karena si Isuzu adalah dukun Tentunya bakal ketebak Cuma ini kalau ternyata kita punya kartu atau mereka menggunakan efek yang ngatur top deck Ya berarti kita bisa memaksimalkan efek ketiga dari si Graves Keeper Trap ini Cuma ini menarik ya dari efek kedua Ini tentunya misal kita memiliki si mudora Kita discard earth fairy lainnya Kita special summon Kita rebut Graves Keeper Trap Kemudian kita bisa discard 1 kartu lagi Untuk search earth fairy Ya contohnya misal kayak si Keldo Kita bisa normal summon untuk exist minimal ke arah sana Tapi gak tau untuk panjangnya seperti apa Karena ya tergantung yang di discard ya Oke Nanti kita lihat apakah ada earth fairy yang di discard terus special summon Itu kali ya Jadi mungkin bisa disalahgunakan Selanjutnya disini ada Exchange of the heart Normal trap card Hanya dapat mengaktifkan satu kartu dengan nama ini sekali perdeliran VK cuma 1 Jika seluruh itu menggunakan 3 atau lebih earth fairy monster Kirimkan sebanyak mungkin monster di field ke graveyard Kemudian setiap player akan special summon monster dari graveyard lawannya Ke field mereka masing-masing Sampai dengan sesuatu belah monster yang terkirim ke graveyard lawannya oleh efek ini Kemudian jika exchange of the spirit ada di graveyard Seluruh itu bisa set 1 trap langsung dari deck Dan bisa ada aktifkan di giliran ini Oke baiklah Jadi kalau misal Dari field kita ke benis Eh ke benis lagi Kekirim 3 monster dari field lawan Kekirim 4 monster Berarti kita bisa manggil 4 monster dari graveyard lawan Lawan bisa manggil 3 monster dari graveyard kita Tapi ini up to ya Jadi kalau ternyata ada monster-monster yang tidak bisa di special summon Atau hanya bisa pakai cara tertentu Ini juga gak terlalu masalah Misal kayak Ya satu ada Ada apa ya contohnya misalnya Ya ada satu monster Exist gitu misalnya Tapi mereka tidak manggil dengan Exist summon Ya kita gak bisa manggil Tapi kita bisa manggil monster lainnya Jadi kalau ternyata Salah itu dari 4 itu adalah Kasus yang tadi Kita bisa panggil 3 sisanya aja Ya jadi Dari segi persyaratannya sih Tidak terlalu menyelidkannya Karena Untuk yang dipanggil itu up to Good sih ya Jadi kita bisa tukeran monster sama lawan Kalau terlalu lawan udah Pakai combo yang oke banget gitu ya Kita tinggal dikit monsternya Kita bisa pakai si exchange of the heart Kemudian Kita bisa Dalam tar kutip Ngambilin monster mereka Dan kita tinggal kasihin monster kita yang Mungkin gak terlalu berguna Aduh Aduh Good sih ya Walaupun disini kita tidak punya Exchange of the spirit juga Tidak terlalu masalah Next Disini ada Blast Hell By Fate Normal Trap Yang dapat mengaktifkan Efek pertama dan kedua Dari kartu buram ini Sekali pergeliran Efeknya ada dua Pertama Ketika lawan itu Declar attack Hancurkan satu face up monster Yang mereka kendalikan Dengan attack yang tertinggi Disini Kita yang milih Kalau ternyata ada Lebih dari satu yang attacknya Pendinggi Dan jika Lalu kan Berikan damage Ke mereka Sejumlah dengan Original attack Dari monster yang Hancur tersebut Kemudian jika Exchange of the spirit Tidak ada di graveyard Selalu juga akan Mendapatkan Damage yang Sama Efek kedua Jika kartu ini Terkirim dari tangan Atau deck ke graveyard Selalu bisa target Satu level 4 Ferry Earth monster Dari graveyard Tambahin ke tangan Oke jadi ada Recovery ya Normal trap Disini kita Dapetnya trap Tidak ada spell Ya ini reprint doang Jadi Ini adalah Kartu-kartu yang Support ke arah Exchange of the spirit Ini merupakan Salah satu Kartu First turn kill Yang bikin Deck lawan Bakal habis Jadi Targetnya adalah Kita bakal kirimin Extra deck lawan 15-15 nya Ke grave Kemudian kita bisa Menggunakan Exchange of the spirit Itu bisa Nuker graveyard Dan juga Deck Cuma karena Yang Istilahnya apa ya Yang Yang masuk ke graveyard Adalah kartu Dari extra deck Artinya Ya Kartu dari deck Itu bakal masuk ke graveyard Tapi Kartu-kartu yang di graveyard Tadi tuh Bakal masuk ke extra deck Yang artinya Lawan tuh bakal Habis kartu Jadi Si exchange of the spirit Bakal diaktifin Sebelum mereka draw Pas draw face Jadi Setelah itu Mereka draw face Gak bisa draw kartu Dan menang Jadi Ya FTK Cuma Gak FTK Karena kan Nunggu Terlawan Baru Dead Ya cuma Secara Teknis sih Itu juga FTK Karena Sebenarnya Winning conditionnya Sudah terjadi Ketika Kita itu Belum selesai Gilirannya Gitu Ya Good sih ya Tapi Gak tau nih apakah Dengan Munculnya kartu-kartu ini Akan lebih memudahkan kita Untuk melakukan First turn kill Atau tidak Tapi dengan melihat Disini ada Dua Eh ada Tiga kartu Monster level 4 Mungkin bisa Crank 4 Bisa mempermudah Juga sih ya Atau kita coba Lihat beberapa Earth fairy Monster Earth fairy Mada oce Oke Ya kita bisa Bawa Zolga juga Jadi kita bisa Special summon Mudora Oh Mudora Ini Mudora The Seist's Oracle Asalnya ada Mudora Mudora Juga Ini Kelbek Jadi Keldo Gitu ya Oh Agido Juga Ini asalnya Dari Agido Biasa Terus Jadi Agido The Ancient Century Oh Dulu juga ada Keldo Jadi Keldo The Possessed Tattoo Jadi Ini adalah Monster-monster Yang Retrain Gitu ya Jadi Versi yang Lebih Memiliki Efek Khusus Coba Jadi belum Kepikiran Bagaimana Cara Untuk Ini apa Oh Ini Furnalizer Oh Yes Mungkin Bisa Dikomensi Dengan Furnalizer Tapi Jadi belum Pernah Pake Furnalizer Jadi Belum Kepikiran Bagaimana Cara Untuk Abuse Tapi Nampaknya Ini Abusable Mungkin Dengan Kartu Ini Kita Lebih Mudah Untuk Bisa FTK Menggunakan Exchange Of The Spirit Selanjutnya Disini Kita Mendapatkan Ada Hydra Lander Orbit Ini kartu Hydra Lander Sebelumnya Kita Punya Satu doang Hydra Lander Sebelumnya Hydra Lander Di balik Doang Orbital Hydra Lander Sama Hydra Lander Oke Ini Bakal Oke Si Orbital Kita Lihat Aja Level Dark Machine Efek Monster Attack 0 Defense 1500 Hanya Dapat Menggunakan Masing-masing Efek Dari Kartu Beramani Sekali Pergiliran Efeknya Ada Dua Pertama Jika Soluto Memiliki Empat Atau Lebih Monster Di Graveyard Dan Soluto Tidak Memiliki Monster Di Graveyard Dengan Kartu Dari Teratas Deck Sejumlah Dengan Banyaknya Monster Di Graveyard Kemudian Jika Soluto Escafet Dua Terlebih Monster Dan Tidak Ada Monster Dengan Nama Yang Sama Soluto Tempatkan Satu Diantarnya Ketangan Dan Tempatkan Sisanya Di Deck Di Urutan Yang Kita Inginkan Efek Dua Soluto Bisa Banish Kartu Ini Dari Graveyard Kemudian Target Satu Monster Di Graveyard Tempatkan Di Paling Bawah Deck Ya Buat Recovery Cuma Nampaknya Lebih Oke Si Orbital Karena Special Summon Sedangkan Untuk Orbit Efek Pertama Itu Dianya Harus Ada Di Field Kalau Misalnya Kita Pakai Efek Pertama Untuk Efek Kedua Ini Lebih Bakal Kita Pakai Untuk Recover Monster Yang Mungkin Lebih Bakal Kita Gunakan Atau Misalnya Recover Monster Yang Cuma Limit Doang Itu Juga Bisa Jadi Biar Kita Bisa Pakai Lebih Dari Sekali Si Monsternya Selanjutnya Disini Ada Kartu Baru Abish Ice Jade Oke Yang Pertama Sebelah Kiri Ice Jade Creation Aigiro Chasis Kita Coba Lihat Di Edo Pro Aja Kali Ya Biar Gambarnya Lebih Gede Nah Ini Nah Gambarnya Lebih Jelas Nggak Sih Efeknya Monster Yang Terequip Oleh Kartu Ini Akan Mendapatkan Peratus Attack Defense Untuk Setiap Monster Yang Ter Banish Ini Berarti Dihitung Juga Yang Milik Lawan Yang Ter Banish Sebelis Yang Dapat Menggunakan Satu Dari Efek Berikut Pergeliran Dan Hanya Sekali Aja Ada Pergeliran Tersebut Jadi Ada Berupa Efek Efek Pertamanya Dipakai Berarti Efek Lainnya Nggak Bisa Kita Pakai Dari Sama Sini Jika Kartu Ini Dari Tangan Atau Gravier Lai Quick Efek Sudah Bisa Target Satu Ice Jet Monster Yang Equip Kartu Ini Ke Monster Yang Tersebut Ketika Kartu Terequip Eh Sorry Ketika Kartu Ini Terequip Ke Monster Tersebut Bisa Special Summon Kartu Ini Ini Kalau Tidak Ada Yang Only Once Dead Term Kartu Oke Banget Karena Kita Coba Respon Lagi Kita Coba Akses Menggunakan Si Aegirin Ini Nanti Kita Bakal Equip Kemudian Kita Bisa Special Untuk Manggil Hagia Fabress Tapi Sayangnya Tidak Bisa Seperti Itu Karena Ini Hard Loh Cepertan Banget Sayang Sekali Kita Lihat Yang Selanjutnya Branded Central Dogmatica Yang Sebelah Kanan Ini Coba Branded Central Ini Dia Continue Spell Disini Jika Special Summon Satu Ritual Monster Dengan Spell Effect Dan Tidak Monster Lain Sul Bisa Lihat Extra Deck Bisa Punya Kita Atau Punya Lawan Dan Kirimkan Satu Monster Dari Extra Deck Sebut Ke Graveyard Oke Jika Sul Special Semen 1 Vision Monster Dengan Spell Effect Sul Bisa Target Monster Sebut Sampai Akhir Liga Ini Akan Mendapatkan Attack Dengan Original Attack Tapi Tidak Bisa Nyerang Kecuali Untuk Menyerang Monster Yang Dalam Attack Position Not Really A Problem Hanya dapat Menggunakan Masing-masing Efek Dari Branded Central Dogmatica Pergilirannya Ya Control Spell Yang Ini Menurut Judisi Tidak Butuh Amat Jadi Mau Dibawa Boleh Tapi Satu Doang Tidak Terlalu Masalah Oke Jadi Begitu Abish Card Kemudian Disini Ada Melvi Tapi Panjang Ternyata Jadi Cukup Sampai Ice Jet Dan Dogmatica Dulu Aja Karena Kalau Lanjut Ke Melvi Takutnya Manjang Oke Nanti Jadi Lanjut Jadi Video Berikutnya Sampai Coba Di Video Lainnya Dan Jualah Terus Dulis Indonesia